Kemudian gak tahu, ini sebuah kontribusi yang sangat besar untuk jaga peninggalan para ulama Karena ulama terdahulu juga sedih, kalau akhirnya karyanya, ilmunya gak dimanfaatin sama generasi selanjutnya Kayak gitu, sehingga ada ulama saat dia ngarang kitab ya, namanya Sheikh Muhammad Hibni Begitu dia ngarang kitab, dibikin nazam, dibelakangnya Katabtul kitab wa'atmamtuhu, wa'adabtu nafsi ila anhasal, wa'ini akhafu idhamit tu'an, yuba'al kitabu bisi'ril basal Katabtul kitab wa'atmamtuhu, ini kitab udahnya selesaiin dengan sempurna Wa'atabtu nafsi ila anhasal, ini kitab udah saya upayakan Capek-capek, malam begadang, siang kagak tidur, buat ngerampungin ini Wa'ini akhafu idhamit tu'an, tapi yang saya paling takuti, apabila saya mati Yuba'al kitabu bisi'ril basal, kitab ini dijual, akhirnya ditimbang meluakan, ditukar mebawang Jadi itu yang ulama-ulama takutin, dia punya karya luar biasa, tapi generasi selanjutnya gak peduli Ada lagi ulama yang habis ngumpulin, dia ketakutan Habis dia kumpulin, ya, karya ini luar biasa, ngabisin biaya yang luar biasa Buat nyari ulama-ulama di mana mutiara-mutiara ilmuti dikumpulin Sampai di belakang kitabnya dia tulis Tama bijahdin wa ta'ab, ba'dana syatin wa darab, wa la yuba' wa la yuhab, wa law biwadin min dahab Bukan bimil'in Wa la yuba' wa la yuhab, wa law biwadin min dahab Enggak dijual, enggak dihibain Sekalipun ditukar dengan lembah yang isinya emas semua Mudah-mudahan banyak manfaatnya Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih Uglika al-khatimin ima sabak nasiril aqibil aqil haji La siratikal mustaqim wa ala halihi akakadrihi wa midarihi al-azim Subhana rabbika rabbil izzati amma yasibun Wa salamun ala al-mursalid Alhamdulillahi rabbil alamin